Pemirsa Pascah Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Provinsi Jambi memastikan stok komunitas pangan di pasaran cukup stabil, begitu pun juga dengan harga pangan yang masih terjangkau oleh masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman, Rabu 17 April mengatakan, ketersediaan pangan di pasaran Pascah Leparan masih aman. Hal ini diketahuinya Pascah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Bulog, Disperindak, BPS, hingga Tim Pengendalian Inflasi. Secara umum, Sekda Sudirman menjamin kondisi stok dan harga pangan cukup stabil, sekalipun ada kenaikan harga Pascah Leparan dinilai masih batas wajar. Meskipun begitu, Sekda Sudirman tetap mewanti-wanti pihak terkait untuk mengawal ketersediaan barang, jangan sampai terjadi kelangkaan di pasar sehingga membuat harga melonjak. Alhamdulillah dari koordinasi kami ya dengan Bank Indonesia, Bulog, kemudian koordinasi juga konfirmasi data dengan BPS, Alhamdulillah stok masih cukup ya, masih memadai Pascah lebaran ini. Kalaupun toh ada kenaikan-kenaikan di masa lebaran, saya pikir hal yang wajar ya. Tapi yang paling penting dikawal adalah jangan sampai terjadinya kelangkaan. Sampai hari ini Alhamdulillah masih bisa teratasi pada saat lebaran maupun sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu harga-harga yang sudah terjadi di lebaran, mudah-mudahan sudah mulai normal kembali di masa sekarang.